Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polemik kepemilikan underpass di desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, terus bergulir. Klaim pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bukan isapan jempol, karena ada bukti otentik sehingga berhak untuk mengelola aset tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu klaim atas kepemilikan underpass Banjarsari, Kecamatan Angsana, yang selama ini aset tersebut dimanfaatkan sejumlah perusahaan tambang untuk mengangkut hasil batu baranya ke pelabuhan, dan tidak ada kontribusi bagi Pemda. Menurut PLT Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu, Subahansyah, klaim pihaknya bisa dibuktikan dengan adanya dokumen penyerahan hibah dari perusahaan tambang PT Borneo Indobara sebagai bentuk CSR pada 2019. Pihak PUPR mengaku dokumen tersebut baru terbuka beberapa bulan terakhir, karena adanya kelalaian. Pihaknya berjanji akan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset tersebut, termasuk regulasi yang memuat sumbangsi korporasi bagi daerah. Underpass yang berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, itu adalah memang milik daerah. Jadi karena secara resmi ada berita serah terimanya dengan pihu yang terdahulu. Ini merupakan kesalahan daerah sebenarnya. Karena ada kelalaian yang tidak melakukan pengawasan terhadap aset daerah ini yang merugikan daerah. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sedang gencar melakukan inventarisasi aset-aset daerah yang belum terverifikasi untuk diamankan, termasuk yang sudah dimanfaatkan pihak ketiga, namun tidak memberikan kontribusi bagi daerah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AINUS melaporkan.